Intro Hari ini akan kita bahas mengenai permasalahan yang sangat menyenangkan ya Yaitu Karma Kalau ada yang seumuran Itu tau ya dulu ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Boy George Karma, 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 karma kemilihan Tapi itu different karma Terima kasih sekali telah datang disini untuk bersama saya Kita sharing sama-sama mengenai apa itu karma Karma itu pembahasannya akan sangat panjang dan dalam Karena itu saya akan bahas banyak Pertama akan dibahas luarnya Kemudian di minggu depan kita akan mulai membahas lebih dalam lagi Kemudian ada tipe-tipe karma Sepertinya setiap satu minggu akan dibahas satu tipe karma Mengapa demikian kayaknya kalau diomongin semua Waktu satu gak cukup Kedua juga terlalu dalam ya Terlalu dalam jadi sebaiknya kalau belajar diskusi mengenai karma Apalagi hubungannya dengan healing Diharapkan untuk orang untuk lebih mengerti dulu Ini Jenny Emang umur berapa kok? Saya 17 please Kalau ngomong umur secara fisik 17 please please Kalau kita ngomong spiritual Saya termasuk old soul ya Jadi harusnya udah tua Jadi bisa disebut saya bocah tua nakal aja Kita mulai Pertama-tama akan direview kembali Mengenai apa yang kita pernah bicarakan dari minggu kemarin Karena sangat berhubungan Tiap minggu Yang akan saya bicarakan selalu berhubungan satu dengan yang lainnya Karena Topik pembahasannya itu memang Dalam dan panjang Seperti begitu Oh maksudnya beda umur jadi gak tau lagunya Malu Selamat malam Pertama-tama Kemarin sudah dibilang ya Jadi apapun yang masuk kepada pikiran kita Kepada otak kita Itu yang dirasakan oleh perasaan kita Baik melalui indera-indera Lima pansa indera kita Itu semuanya akan berubah menjadi data Nah Data ini Yang akan disimpan Pada pikiran bawah sadar Di dalam pikiran bawah sadar Ini akan dipilah-pilah lagi Ada yang namanya belief Belief itu adalah sesuatu yang kamu yakini Yang tidak dapat dilihat Tapi kamu yakin Contohnya adalah agama Makanya Kita sebenarnya kalau misalnya mengenai agama Jangan diributin Jangan Saling memaksa Karena Setiap Belief Setiap orang Mempunyai belief Yang sudah ditanamkan di dalam pikirannya Itu baik dari orang tua Dari lingkungan sekitar Adat istiadat Jadi Sebaiknya hal begitu Dihindari Karena mau gimana pun Tidak akan bisa Kita untuk Merecoki Atau Mengatur Apa yang ada dalam Belief Yang ada Di dalam belief Dan belief ini ada di dalam Pikiran bawah sadar Setiap manusia Kemudian ada lagi yang namanya value Value adalah Nilai benar Atau salah Nah ini juga sama Tiap-tiap orang mempunyai nilai yang benar Dan salah Misalnya Untuk orang-orang yang Bisa dibilang kita ngomong normal Mencuri adalah sesuatu yang salah Tapi Di saat keadaan perang Di saat keadaan kelaparan Mencuri Sudah tidak lagi menjadi Aturan benar Atau salah Karena yang penting Perut Anda terisi Seperti begitu Kemudian semua memori Nah Memori ini Terdiri dari berbagai macam Jenis ya Jadi memorinya Ada memori Dari kita sendiri Yaitu Memori Dari Janin Jadi memorinya juga Bukan dari kita Waktu masih kecil Secara Riset Janin yang baru berusia Dua hari Dua hari ya teman-teman Dua hari Dua hari kan ceritanya Masih baru juga nempel Dan baru juga memelah selnya Tapi Subconscious Bayi tersebut Sudah ada Jadi sudah dapat Perasakan Apa yang Orang tuanya Feel ya Lebih merasakan Bukan dipikirkan Jadi Ketika orang tuanya Misalnya nih ada yang lagi ngomong Gue pengen banget nih Punya anak laki Nanti anaknya Keluarnya cewek Secara Logika Anaknya kan gak denger ya Dan gak pernah tahu Tapi secara nanti Waktu Tumbuh besar Anak tersebut Suka menjadi Suka mempunyai Ada beberapa Gangguan Ada satu kasus Kasus ini Diceritakan oleh Salah satu guru saya Jadi ada salah satu Seorang wanita Oh my god Ada seorang wanita Yang sudah berusia Sekitar 45 tahunan Wanita ini Mempunyai masalah Dalam bidang Percintaan Bidang Bu usaha Jadi dia juga Bingung antara Pacaran dengan laki Atau pacaran dengan Perempuan lagi Setiap kali Bu usaha juga Ada gagal Segalanya Mengikuti Salah satu terapi Yang diadakan oleh Salah satu guru saya Dibawa mengikuti Salah satu teknik Dan kemudian Diketahui bahwa Masalahnya adalah Ketika dia masih Dalam cabang bayi Papahnya Ingin Punya anak laki-laki Dan keinginan itu Sangat-sangat kuat Begitu kuatnya Sehingga kita Ketika Ibu ini Tumbuh Dia ada Di sini ada Ada kebingungan Ada kesenjangan Yang baru diketahui Setelah Ikut terapi Singkat cerita Setelah Dibereskan oleh Terapi Membaik Membaik Membaiknya seperti apa Saya gak tahu Karena saya gak Ikutin kasusnya Tapi Sebegitu Besarnya Ingatan memori Jadi memori Orang Anak-anak itu Dari dua hari Dua hari Pembuahan Jadi jangan Main-main Kemudian Ingatan itu Juga ada Ingatan leluhur Ada Ingatan dari Kalau ada Beberapa agama Yang percaya dengan Namanya rekanasi Itu namanya Ada ingatan Masa lampau Kemudian Salah satunya lagi Ada yang disebut Namanya Ingatan Kita semua Jadi Yang namanya Manusia Ada yang namanya Collective consciousness Atau disebut Lautan kesadaran Untuk Istilah dalam Spiritual Suka disebut Sebagai Akasik records Jadi dimana Ingatan Ingatan Dan Kayak Database ya Database Semua Manusia Dikumpulkan dari sana Jadi makanya Ketika ada Penemuan Terhadap suatu Keilmuan Biasa penemuan itu Tidak terjadi Hanya di satu orang Atau di satu negara Jadi ketika Penemuan dari Lampu juga Itu bukan hanya Thomas Alva Edison Saya kurang ingat Namanya siapa Tapi ada langsung Dua orang atau tiga orang Yang langsung menemukan Hal yang sama Perbedaannya adalah Thomas Alva Edison Adalah yang pertama Men-trademark Sehingga Sampai sekarang Kita mengenal Untuk yang mana Lampu itu Thomas Alva Edison Nah Yang tadi semua Yang namanya Belief Values Memory Ditambah lagi Segala Skill yang kita pelajari Ada di sana Kemudian juga Experience ada di sana Ini semua Bergabung menjadi Buku panduan Buku panduan kita Setiap orang punya Buku panduan masing-masing Berdasarkan tadi Apa yang sudah dibicarakan Jadi kita Berdasarkan data-data Yang kita terima Entah itu dari perkataan Perbuatan orang lain Apa yang kita lihat Karena dari Lima Panca Indra itu Apa yang orang lain Ajarkan Kasih tahu Pengalaman dan lain-lain Itu Semua Akhirnya menjadi Buku panduan Bagi hidup kita Nah Apa hubungannya Harus ngomong seperti gitu Padahal katanya Ngomongin karma Karena Itulah yang pertama-tama Harus diketahui dulu Jadi Tadi ditanya ya Sama Ah Sama Jenny ya Ini Karma ini yang dibahas Berdasarkan Budis atau apa Karma Sebenarnya Tidak ada hubungan Dengan agama Lebih banyak Dipakai Sebagai Suatu definisi Di kalangan Orang Buddha Dan Hindu Secara Kristen Disebutnya Seperti Tanam Tuai Secara Muslim Ada beberapa Yang ngomong Ada yang mirip Ada beberapa Yang ngomong Tidak ada Saya gak berani Ngomong Karena saya Kurang Paham Jadi Definisi Karma itu Sebenarnya Adalah Apa Hasil Konsekuensi Dari suatu Tindakan 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 itu Apa Tindakan itu Bisa berarti Kata-kata Pikiran Perasaan Atau juga Keberadaan kita Di suatu situasi tertentu Nah yang dirasakan Yang dirasakan bahwa Ketika kita melakukan Sesuatu hal Semuanya akan Timbal balik Ke kita Berdasarkan Sifatnya Karma itu Dibagi dua Yaitu Yaitu ada karma Karma Baik Dan karma Buruk Jadi Di luar dari Banyaknya Pengertian Orang-orang ya Bahwa diomongin Bahwa Karma itu Seperti Hukuman Dan penghargaan Kalau kita Istilahkan dalam bahasa Management itu Carrot and stick Dimana kalau misalnya Kalian baik Berarti akan mendapatkan Karma yang baik Dan kalau misalnya Kalian melakukan Hal yang jelek Berarti Hidupannya akan jelek Itu sebenarnya Tidak demikian Jadi karma itu Bukan hukuman Dan penghargaan Itu gak ada hubungannya Semua sekali Banyak yang suka Ngomong juga Kalau misalnya Anda berbuat Baik Makanya nanti Anda akan mendapatkan Banyak rejeki Gak ada Terus terang Tidak ada Yang kesalah Kesalah Berbuat baiklah Sebanyak mungkin Apakah ada hubungannya Dengan Dengan kamu jadi Banyak uang Gak ada Yang akan Menempatkan Banyak uang Adalah ketika Kamu bekerja Bukan Menolong orang 24 jam Menolong orang Seperti Ibu Teresa Yang dilakukan adalah Menjadi suci Menjadi baik Namanya bagus Punya duit Gak Apakah kekurangan Gak juga Kayaknya mungkin Kalau mau makan Ada yang ngasihin Mungkin ada yang Naktir makan Tapi Apakah Ibu Teresa mau Gak juga Karena sudah bukan duniawi Beda Beda kalau sama saya Naktir makan Mantap Diterima Makanan enak-enak Sedap Tapi kalau misalnya Kita yang hanya Memang menolong orang Juga sudah Gak 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 Kesana Seperti Saya bisa bilang Para biksu Para biksu Ada Ada Beberapa Tipe biksu Salah satunya Kalau mungkin Yang di Malaysia Terkenal Ajanbram ya Ajanbram itu Merupakan Biksu aliran dari Apa ya Baju kuning Apa ya Saya agak lupa Dimana tiap hari Cuma makan sekali Biasanya mereka itu Meminta derma Jadi Orang ngasih apa Dia makan apa Nah Dia bawa kayak Kayak satu Rantang besar gitu Ada orang ngasih mie Ceplok mie Ada orang ngasih Telur Ceplok telur Ada orang ngasih coklat Ceplok toklat Ada orang ngasih es krim Ceplok es krim Pacek Kocek 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 Dan harus dimakan semua Karena gak boleh dibuat Mantap Saya sih gak mau Jadi tadi waktu dia bilang ini Ini tasan Hubungan sebab-akibat Betul Sebab-akibat Adalah yang mana Orang-orang biasa Orang-orang awam berpikir Karma itu adalah hubungan sebab-akibat Tapi sebenarnya juga bukan seperti gitu ya Jadi secara spiritual Karma itu adalah segala sesuatu Yang sudah pernah dilakukan oleh kita Yang sedang dilakukan oleh kita Dan yang akan dilakukan oleh kita Jadi semua tindakan Baik itu pikiran Perasaan Omongan Dan tindakan Itu semuanya adalah karma Sampai sini dulu Ada pertanyaan Hendra Terbukti saya pengen cakep setelah berbuat baik Tetap aja jelek Tapi hati sama Tapi ini salah satu adalah Salah satu contoh yang sangat benar ya Ketika Anda berbuat baik Yang ada adalah Pemuasan hati Anda merasa senang Anda akan merasa senang Karena salah satu Kebahagiaan dari manusia adalah Ketika kita merasa Bahwa kita itu berguna bagi sesama Karena itu Ada banyak orang-orang Ketika melakukan Perbuatan baik Itu ada enzim endorfin Yang keluar di otak Sehingga mereka merasa bahagia Dan relax dan tenang Dan ketika Melakukan hal ini Secara konsisten Maka setiap kali berbuat kebaikan Mereka akan mengalami ekstasi Bisa disebut juga orgasme Sehingga mereka akan senang Berbuat hal demikian Seperti juga Halnya Orang yang gila olahraga Jadi gila olahraga itu Kadang-kadang Bukan karena dia senang Pengen apa Karena ketika melakukan Kegiatan olahraga Ada enzim endorfin itu Yang akan membuat Anda menjadi Nikmat, nyaman Bahagia Namun bahaya Contohnya adalah Orang yang suka lari Orang yang suka lari Kadang-kadang lari Lari itu Olahraga yang bukan Murah ya Orang pikir Olahraga itu murah Bukan loh Sepatunya itu Gak pernah murah loh Sepatu kalau mau bagus Paling bagus Ini bukan ngomongin Merk Tapi yang dari Dari A itu depannya Banyak orang ngomong Dari A itu yang depannya Terus Karena foamnya itu Dia punya teknologi tertentu Jadi membuat Ketika lari atau jalan Denggul kita gak cepat Capek dan gak cepat rusak Jadi Itu jutaan Udah pasti Dan ketika Anda lari Kan suka ngeliat ya Kita kalau lagi lomba lari nih Dari ujung A Sampai titik B Mereka itu dikasih minum Tuh orang-orang Tuh orang ambil minum Wah Lari Saya juga pengen seperti gitu Jadi pengen kelihatan keren gitu Jadi begitu lari-lari Ngambil Wah Kayak bener-bener Abis lari Dan ternyata Ada beberapa orang yang Kalau misalnya Anda baru Ikutlah lari Itu dikasih tahu Bahwa Anda harus minum Tidak peduli Apakah Anda capek Apakah Anda haus Itu gak peduli Anda harus minum Karena yang ada masalah adalah Dengan dehidrasi Suhu tubuh akan meningkat Dikarenakan ketika Anda lari Otak Anda mengeluarkan endorfit Jadi Anda mengalami ekstasi Kesenangan Tidak disadari bahwa suhu tubuh Anda meningkat Dan pada suhu tubuh tertentu Manusia tidak dapat berfungsi Jadi ketika lari Anda berpikir Anda lari Tapi yang terjadi adalah lockdown Seluruh tubuh berhenti Anda masuk rumah sakit Ini ada satu kasusnya Diceritakan langsung Sama koko angkat saya Temannya seperti begitu Langsung masuk rumah sakit Dan ketika bangun Tidur Tidur kalau gak salah Dua bulan ya Tidur dua bulan Begitu bangun Seperti anak Bayi Harus belajar Ngerangkak lagi Segala macam Karena ternyata Begitu lagi Overheating Dan Jatuh Otaknya set up Dari mulai lagi Restart Dari nol lagi Jadi itu Sangat-sangat Bahaya ya Jadi ada beberapa hal tertentu Yang kalau misalnya kita Kalau tahu mengenai cara Otak bekerja Mengenai onerfin Masuk segala macam Termasuk juga Yang karma begini Kita lagi berbuat baik Itu juga keluar endorfit Kita harus hati-hati Makanya sebenarnya Disebut karma Karma baik Dan karma buruk Itu bukan benar-benar Bahwa baik Itu benar-benar baik Atau buruk Itu yang tidak menyenangkan Bukan Semua karma Kalau dibuat secara berlebihan Itu akan tidak bagus Jadi walaupun karma baik Tapi kalau kita over Melakukannya Ke kehidupan kita Gak akan bagus Seperti gitu Jadi Saya rangkum disini Karma itu dalam kenyataannya Itu sesuatu bentuk energi Yang terjadi Pada seseorang Dengan tujuan untuk belajar Mencapai tujuan hidup seseorang itu Dan menjadi orang yang lebih baik Ada yang ngerti gak? Ada yang mau ditanyakan? Halo Kisme Halo Natalina Oh Fransi Saya akan memberikan contoh Karma ini Seperti dalam kisah percintaan Kalau cinta mungkin orang-orang seneng ya Ngedengarnya Wih cinta 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 Jadi begini Yang harus dipahami dulu adalah Dalam kehidupan percintaan Kita selalu mencari Yang namanya sosok soulmate Sang pasangan Sejati Pada kenyataannya di kehidupan kita Soulmate itu gak ada Artinya gak ada Bukan satu Jadi pada situasi dan kondisi Atau waktu tertentu Ini soulmate nya Setelah Kita belajar sesuatu Dan masa jodohnya habis Kita akan menemukan Soulmate yang baru Tapi tentu aja Di omeng Ulangi bro Ini ngomongin tentang apa nih? Ulangi Kok bisa karma adalah energi? Kayaknya saya harusnya beresin dulu Nanti saya Saya terangin lagi ya Kok bisa karma adalah energi? Jadi Karma itu Adalah energi Itu suatu Suatu energi yang dikeluarkan Ketika Anda melakukan Sesuatu Dan kemudian ada dampaknya kembali Tujuannya itu Supaya Anda itu dapat belajar Bagaimana mencapai tujuan hidup Dan menjadi orang yang lebih baik Ini saya senang nih Membacakan pertanyaan-pertanyaan Baru kali ini saya dengar Berbuat baik Over Juga gak baik Maksudnya gimana? Berbuat baik Terlalu baik Terlalu banyak Gak baik Ya Anda harus tahu dulu Apa yang Apa yang Apa yang kamu mau Dari berbuat baik Orang itu banyak salah Jadi ketika memang Anda ingin berbuat baik Ya berbuat baik lah Jangan Jangan berbuat baik Tapi pengen dilihat orang Kalau berbuat baik Dengan tujuan untuk yang Itu ya Apa sih Self-branding Kayak gitu kan Itu kan gak bagus ya Dan yang pasti Ketika Anda berbuat baik Anda mempunyai tujuan Selalu Tujuan yang di luar itu kan Selalu tidak baik Banyak orang juga Berpikiran bahwa Dengan berbuat baik Nanti kehidupannya akan berubah Menjadi baik Tidak pernah Taukah kalian Yang orang-orang kaya di atas sana Kebanyakan orangnya pedit-pedit Itungan Yang udah sampai Yang sampai Atas banget Yang sampai udah di atas banget Mereka ada yang namanya Suka Beramal dan lain-lain Tapi di luar itu Enggak juga Berbuat Berbuat baik Untuk karma baik Berbuat baik Untuk karma baik itu Tidak pernah ada yang namanya benar Kayaknya setiap agama juga Kita pernah dibilang ya Kalau Anda ingin berbuat baik Tangan kiri berbuat baik Sebaiknya ke tangan kanan Jangan dikasih tahu Jadi kalau ketika Anda ingin berbuat baik Ya berbuat baik lah Hanya karena Anda ingin Melakukan sesuatu Seperti begitu Semoga Semoga jelas Harus seimbang ya Umiliya Semua juga harus seimbang Semua harus seimbang Terlalu baik Terlalu jelek Enggak ada yang bagus Wah Pak Bayu Wah ini materi yang saya tunggu-tunggu lanjut Sifu Waduh Makasih Makasih Oh hidden pen Dalam buat baik Ya gak baik gitu Ya seperti kayak gitu Jadi Nanti akan dibahas lagi Minggu depan Secara lebih dalam Jadi kenapa Suatu perbuatan Akhirnya bisa menimbulkan karma Atau bisa menimbulkan konsekuensi Itu Itu Kayaknya Satu Satu sesi aja Minggu depan Kita cuma ngebahas itu aja Udah dalam banget ya Makanya ini Sekarang kita cuma ngomong dulu Kulit luarnya deh Makanya pacar Kadang-kadang bisa berganti Tergantung dari masa kehidupan kita Mungkin kita disamping seseorang Karena kita seperti ditempatkan Untuk memimbing Dia Atau dia memimbing kita Kadang-kadang tidak selamanya Betul bro Betul bro Makasih banyak Jadi saya Ulangin lagi ya Yang namanya Soulmate itu gak pernah ada Jadi Ibaratin begini Kalaupun misalnya ada soulmate Misalnya anda harus menikah dengan X Ketika anda sekarang Langsung ketemu X Sifat anda Tingkah laku anda Perilaku anda Belum Sesuai Dan belum cocok Untuk bersanding dengan X Karena itu Sebelum anda ketemu dengan X Anda bisa Ketemu dulu sama A Ketemu sama B Ketemu sama C Untuk apa gunanya ketemu dengan A, B, C Adalah untuk Berubah Menjadi yang lebih baik Ketika saat anda Nanti akan ketemu dengan X Anda sudah layak Bersanding dengannya Layak Bersanding bukan berarti Nanti gak ada berantem Gak ada segala Enggak ya Tapi sudah secara frekuensi Dan vibrasinya sudah Klock Seperti gitu Nah ini juga tadi yang dimongin Tentang karma Untuk belajar sesuatu Dan berubah menjadi yang lebih baik Ketika anda ketemu dengan A Dan B Dan C Apakah anda mempelajari sesuatu Kebanyakan orang gak ada yang belajar Kebanyakan habis Putus dari A Putus dari B Putus dari C Ngomongnya akan sama Iyalah Bangsat itu orang Wah keren Itu satu lagi Kampret Wah mantap Yang C Wah itu Bajingan Intinya sama Salahnya itu 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 Kita gak belajar Seharusnya Ketika kita putus Kita Merenung Salahnya kenapa Sehingga kita Ketika Kita Mempunyai relationship Mempunyai hubungan lagi Dengan orang yang baru Kita akan Tahu Bagaimana cara kita harus bertindak Sehingga Itulah yang dinamakan Growing up Atau Bertubuh dewasa Dari Dengan hubungan Satu Kehubungan yang lainnya Kita akan diasah Menjadi orang yang lebih baik Mungkin dari sini Kita akan belajar bahwa ternyata Namanya masih muda ya Kita gak boleh terlalu emosian Makanya kalau disini Kita disebutnya Harusnya gak boleh belajar emosian nih Kita terlalu cemburu Eh waktu ke B Gak belajar Tetap cemburu Makanya diputusin lagi Ketemu C lagi Tetap cemburu Diputusin lagi Nah itu juga akhirnya Makanya banyak juga ya Wanita Yang Cantik Ceritanya kayaknya lemah Lembut Tapi ternyata kok diputusin aja Dan menurut salah satu buku yang saya baca Itu ada kasus studi yang seperti kayak gini Jadi waktu ditanya Di terapi Dan dilihat Karena memang Dia punya masalah Dengan Acceptance Jadi waktu dia hanya kecil Papa mamanya itu gak pernah Nemenin dia main Dia selalu main sendiri Jadi ketika dia punya seorang pasangan Dia selalu inginnya Gak boleh pergi dari dia Karena dia merasa kesepian Kalau masih ingat yang di Minggu kemarin kita bilang Yang wants, needs, and desire Jadi apa yang kita mau Apa yang kita inginkan Dan apa yang kita hasratkan Itu Jadi mungkin Dari sana Akhirnya menimbulkan karma Apa orang tahu harus belajar menjadi manusia lebih baik? Banyak sekali Sampai selama ini Saya melakukan konsultasi Banyak sekali orang Yang sampai tua pun Ataupun sampai menjelang mau Akhir hayatnya Masih gak tahu tujuan hidupnya apa Jadi sangat-sangat menyedihkan sekali Karena itu banyak sekali orang-orang yang Kalau kita lihat Kayak Wah kayaknya hidupnya Wah kalau kayak gitu Senang Gue udah gak usah pusing Gak usah mikir apa Tapi ternyata gak Gak senang Dan akhirnya Bunuh diri Bintang film kayak gitu ya Terutama Tahun 2020 ini Kita udah lihat beberapa Beberapa kasus bunuh diri Dari Bintang film Jepang Itu saya lupa Yang Yang main di film The Ring Sama Miss Holmes ya Misielok Terus udah gitu Dari India juga ada Kalau gak salah Korea juga ada Ada beberapa orang Mereka Ya gitu Jadi Mereka Pertama Berpikir bahwa Apa yang mereka mau Adalah menjadi terkenal Ada banyak uang Ternyata hasratnya tidak Makanya begitu Mereka sampai ke sana Yang mereka Dapatkan Hancalah kekosongan Ujian buat naik kelas A, B, C Buat sampai ke X Ya Seperti gitu Seperti gitu Jadi Apapun Apapun itu Sebenarnya kita selalu diuji Makanya kalau misalnya Ini bukan ngajarin ya Bukan ngajarin Apalagi ini ngomongnya Ada sedikit ngelepet ke agama Kalau berdoa Tapi Berdasarkan keilmuan yang beberapa Keilmuan yang saya pelajari Misalnya dari ilmu Kejiwaan Chinese metaphysics Segala macam Kita itu Selalu Berdoanya Daripada kita ngomong gini Jauhkan saya dari yang jahat Jauhkan saya dari percobaan Tapi lebih baik Anda mencari Kalau Anda mengalami percobaan itu Kuatkanlah saya Agar saya dapat bisa melampaui Karena ketika kita melampaui percobaan itu Kita akan lebih pinter Lebih hebat Lebih punya pengalaman Sehingga ketika kemudian hari kita mempunyai pengalaman Kejadian lagi seperti itu Kita sudah bisa Mengatasinya dengan baik Kita menjadi lebih besar daripada masalah itu Tapi kalau setiap kali ada masalah kita Nggak mau Kita Nggak mau Kita Nggak mau Sampai tua juga Nggak akan jadi orang Michael Cari tenang ya Makanya nggak tenang Waduh Michael mah udah suhu Betul lah Kalau kita Melakukan sesuatu Perbuatan baik Dengan harapan dapat karma baik Segala macam Ya kayak gitu tuh Sebenarnya Nggak akan tenang hidupnya Makanya ada beberapa orang Yang banyak berbuat baik juga Nggak tenang hidupnya Karena Kasratnya bukan kesana kok Gue dapat ini juga memang Salah satunya Lebih pencerahan baru Habis dari Stoy Begitu Banget 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 Jadi Karma itu Adalah Pelajaran hidup Yang harus dimengerti Dipahami Dipelajari Agar lulus Sehingga hidup kita Akan naik levelnya Dan tujuan hidup kita Akan lebih dapat Tercapai dengan banyak Nah masalah utamanya adalah Banyak sekali orang-orang yang Nggak usah ngomong tujuan hidup Tujuan tahun 2020 aja Nggak tahu Sebentar lagi udah mau habis Makanya pusing Gue ngapain Hari ini aja Saya dapat Satu WA Waduh Harus ngapain saya Ini sampai kapan Kata saya Ini akan sebentar Misalnya kita akan ketemu Obat Untuk Pandemi ini Itu bukan berarti Bukan berarti Semua masalah selesai Hasil dari Kita ditutup Lockdownan lain-lain ini juga Nggak akan Nggak akan Nggak akan sebentar ini Tau-tau Beres lagi Enak lagi Nggak Kita ngomong sekarang Perusahaan Perusahaan sekarang Yang dulunya banyak sekali Pegawai Sekarang banyak melakukan Work from home Dan setelah beberapa Lama ini Mereka akhirnya ketahuan Bahwa Ternyata Mereka banyak sekali Pegawai-pegawai yang Kalau mereka nggak ada juga Gue masih bisa hidup Cut budget Lebih efektif Efisien Uang tidak terbuang percuma Dan juga Nggak akan kesel Sakit hati Karena kadang-kadang mungkin Sebagai orang yang Punya bisnis Ngelihat Anak buah Udah dibayar Tapi nggak tahu Kerjanya ngapain Itu kan Nyapai hati Jadi ketika nanti Semuanya sudah normal kembali Apakah perusahaan Akan tetap Mempekerjakan Segitu banyaknya orang Belum tentu Mungkin beberapa Beberapa New normal Akan dilakukan Beberapa akan melakukan Work from home Seperti begitu Jadi Kalau misalnya kita Nggak tahu tujuan hidup Kita nggak tahu harus ngapain Itu yang agak berat Karena Secara Kita ngomong lagi Pakai Chinese metaphysik Secara Chinese metaphysik Kehidupan ini Akan masuk Fase baru 2024 Jadi bisa dibilang 2024 Merupakan awal Dari new beginning Nah 2020 Sampai 2024 Terlombang ambil Secara ekonomi pun Orang-orang Yang ahli ekonomi Dia bilang 2023 Negara-negara baru mulai Akan Bisa pulih Itu dengan pertimbangan Kalau sekarang-sekarang ini Nggak lama kita ketemu obatnya Kalau kita ketemu obatnya Satu Kalau ketemu obatnya Kedua Sekarang lagi perang dingin Antara Amerika sama China Jangan bela-bela Amerika Atau jangan bela-bela China Percuma Karena kita Indonesia Apapun Yang menang Atau apapun Yang gimana Kita efek semua Karena kita sekarang Udah jadi penduduk dunia Kita ngomong Amerika Bangsa China Setan Percuma Mereka bangkrut Satu aja Efeknya ke kita lagi Jadi jangan Itu bisa disebut juga Karma Karmanya Karma besar Fulfillness Is the feeling That we get When we give Without expecting Nothing at all Betul Fulfillness Is the feeling That we get When we give Without expecting Nothing at all Kalau Anda tahu kan Begitu Melakukan sesuatu Dan kita Mendapatkan feeling Bahagia Endorfin keluar Jadi bulat balik Ya itulah Endorfin itu Jadi kita Dapat endorfin itu Untuk merasa bahagia Kita sendiri harus Bisa Membuat Yang kemarin Pernah saya bilang Apa syarat Anda Untuk menjadi bahagia Kalau Anda punya syarat Untuk menjadi bahagia Anda susah bahagianya Kalau saya memberi Saya akan merasa bahagia Kalau lagi gak punya duit Kalau lagi yang bisa Ngebagi Susah Jadi yang terbaik adalah Anda harus dapat Merasa bahagia Ketika Anda ingin bahagia Jadi endorfinnya Bisa kapan aja keluar Dan itu sangat diperlukan Terutama dalam Covid sekarang ya Kita sekarang Kalau lagi Covid sekarang Kita lagi gak bisa ngebagi Terus tau-tau Jadi stres Kita gak bisa melakukan sesuatu Stres Dan silakan Di normal Ada normal yang baru Indonesia aja Gak penting Urusan negara lain Terima kasih Betul Gak penting Urusan negara lain Gak penting Baru saja Dari kemarin Saya kedatangan lagi Klien Seorang muslim Yang Kita ngobrol-ngobrol Dan Saya mengingatkan Saya ya Dia bilang Salah satu ajaran muslim Adalah Daripada mikir yang jauh-jauh Pikirin dulu yang dekat Apakah kita sudah Membahagiakan orang-orang Di rumah kita Apakah sudah Membahagiakan Tetangga-tetangga kita Sadu-sadu kita Pelajarannya itu Bagus Mampu Kecandu endorfin itu Gak baik juga ya kok Kecanduannya Seperti gimana Kalau kita Gak keluar endorfin Kan juga Gak akan awet muda nih Saya gak akan bisa jadi Happiness expert dong Saya aja bahagia terus Apapun yang dilakukan Saya pasti bahagia Hanya Harus tahu Syaratnya apa Seperti gitu Jadi kalau misalnya Ada orang yang Yang tadi saya udah bilang nih Dia Keluar endorfinnya Kalau lagi Lari Lagi lari Lagi olahraga Dan itu yang saya bilang Itu mahal Karena Orang yang sampai kegilaan Lari dan orang punya duit Itu ada yang sampai Ikut tur Pergi lari ke kutub Dan itu Untuk izinnya aja Kalau gak salah ya Saya harus nanya Koko saya lagi 80 juta Belum pergi ke sana Transport dan lain-lain Ngapain Cuman Cuman Lari Dan mereka gak pake baju tebal Karena waktu itu gue bilang Orang gila ya Ngapain kesana Pake baju tebal Larinya juga gimana Ternyata enggak Karena begitu Anda lari Badan Anda panas Tapi Anda harus tetap Minum Jangan sampai dari hidrasi Dan ketika lari Begitu udah Waktu ditanya Waduh Nikmatnya gak bisa ngomong Nikmat Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Endorfin keluar Dan itu yang susah Karena Kebahagiaan dia Harus Bersamaan dengan Kegiatan fisik yang Agak ekstrim Dan setelah Anda ke kutub utara Ketika Anda melakukannya lagi Biasa endorfinnya Gak keluar sebanyak itu Jadi harus cari lagi yang Lebih ekstrim lagi Lebih ekstrim lagi Itu capek Itu capek Kudu orgasme Kalau ngomong orgasme Bro Henra ini Jagonya Jelas Kowili mah Mau susah juga Bahagia Pilihan Semua itu pilihan Ketika Anda tidak melakukan sesuatu Itu juga sudah merupakan pilihan Pilihan saya adalah Menjadi bahagia Karena saya berpikir Wah Jadi ngebuka umur Saya udah 40 lebih Umurnya Saya pikir Kalau saya hidup Sekali lagi Seumur saya sekarang Kayaknya udah gak akan mungkin Pasti udah mati Jadi saya pikir Sekarang daripada Saya menyianyikan hidup saya Lebih baik Saya bahagia saja Melakukan apa yang Saya ingin lakukan Karena itu Saya mulai juga dengan Sharing ini Kemudian juga Saya sudah mulai melakukan Kegiatan healing Bagi teman-teman Yang mau di healing Gunanya untuk apa Melakukan sesuatu Meninggalkan kenangan Itu yang membuat saya mungkin bahagia Sifu tolong kupas dikit lagi dong Masalah 2024 tadi Penasaran saya Jadi kalau di metafisik Kita itu mengenal namanya periode Periode itu Biasanya Setiap 20 tahun sekali Disebutnya periode besar Setiap 20 tahun sekali Dalam satu periode itu Ada karakteristik tertentu Ada Sifat-sifat tertentu Jenis tertentu Seperti gitulah ya Jadi kalau misalnya Saya boleh ngomong Zaman sekarang Dari 2004 Sampai 2024 Nanti ini masuk periode 8 Periode 8 ini Di mana Anak-anak Laki-laki muda Yang berkuasa Yang hebat Karena itu Di periode sekarang Bisa ketahuan ya Yang hebat-hebatnya kan Yang nyiptain Amazon Masih muda Terus Mark Zuckerberg Facebook Jack Ma Apple Steve Jobs Steve Jobs Masih agak muda lah Sifat 30-an 40-an Kayak gitu-gitulah Itu yang berkuasa Tahun 2024 nanti Disebutnya Periode Yang baru Nanti wanita yang akan berkuasa Jadi jangan ngomong ya Sejak dulu Wanita dijajah pria Karena nanti tahun 2024 Wanita akan menjajah pria Kecuali gue Jadi Tanda-tandanya adalah Perhitungan kan itu ada Ada namanya Hitungan langit Hitungan bumi Hitungan manusia Ya ini Secara Secara agak besar ya Karena kalau Diomongin kan agak teknis Secara Perhitungan Tahun 2017 Bagian langit Udah-udah Udah pindah ke Periode 9 Jadinya Waktu Dari 2017 Muncul Organisasi Emansipasi Wanita pertama Di dunia Tepatnya di Amerika Kemudian juga Kalau Kalau yang Usaha Bisa tinggal dilihat ya Semua pada bilang Dari tahun 2017 Usaha Susah Kenapa? Karena sebelum 2017 Yang namanya online Masih tidak dianggap Dipandang rendah Begitu 2017 Yang namanya Online Termasuk dari e-book Memeludak Penjualan online Sangat memeludak Sehingga Orang-orang yang Mempunyai pikiran lama Tradisi lama Melakukan kegiatan Bisnis lama Semuanya Gamang Dan tadi Seperti sudah dibilang ya 2024 Nanti akan berkuasa Pihak wanita Jadi kita akan melihat Banyak kebangkitan Para wanita Mungkin politik Akan didominasi oleh wanita Berikut juga Orang-orang kaya baru Itu mungkin Banyakan wanita Dan yang paling suka Ini adalah Coba lihat juga Tipe laki-laki Yang disukain sekarang Kayak misalnya K-pop Abis 2017 Ada laki-laki Yang mirip Seperti wanita Jadi agak-agak lucu Saya emang Agak suka lari Malah capek kaki Tapi beda Pas naik sepeda Betul Jadi mau naik Mau kaki Mau kaki Mau jalan kaki Atau mau naik sepeda Sama aja Kalau anda harus Melakukan kegiatan itu Untuk mendapatkan endorfin Ketika anda tidak melakukan itu Yang ada kan suka Aduh pegel Pegel Nggak enak badan Saya kayaknya Nggak enak nih Jadi bete Jengkel Nah itu artinya Endorfin anda sudah keluar Saat anda melakukan itu Terlalu Terlalu Depend sama kayak gitu Agak nggak bagus Karena kalau kebetulan Anda lagi nggak bisa Silahkan Salah satunya juga Nanti Begitu anda umur tertentu Kan udah susah Apakah bisa diganti Dengan sepeda statis Harus dicoba dulu Kalau nggak bisa Mungkin nanti Anda makin tua Makin banyak Ini nggak betul Itu nggak betul Waduh berat Orgasme Wah Bener nggak kok Kalau ada statement Yang mengatakan Bahagia itu harus diperjuangkan Bahagia itu nggak harus diperjuangkan Kalau ada yang bilang Bahwa bahagia itu Perjuangkan Berarti Saya bisa ngomong Hidupnya sangat-sangat susah Bahagia itu Nggak harus diperjuangkan Bahagia itu datangnya Dari diri sendiri Mau bahagia Gampang Saya kasih tau Kalau kita ngomong Kehidupan Dilihat dari sudut pandang Metafisik Kita ngomongnya itu Semua diukur dengan Energi Energi itu ada namanya Frekuensi Vibrasi Kekerapan Dan lain-lain sebagainya Spektrum warna Dan lain-lainnya Halo Anda ingin bahagia Pertama-tama sekarang Anda relax Coba bisa kalau boleh ikutan Lepas Relax Tenang Bayangkan Suatu kejadian Atau apapun Yang membuat kamu bahagia Biasanya ya Misalnya Waktu Anda lulus Waktu Anda dipuji Sama Papa Mama Waktu lagi ulang tahun Dikasih kado Saya nih Saya sangat menyaingi Keponakan saya Berapa Nggak 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 tiap hari Tapi hampir setiap hari Saya memikirkan mereka Kenapa Karena setiap kali Saya memikirkan mereka Saya cuma ngebengin muka mereka Saya tersenyum Cuma begitu aja Jadi nggak usah diperjuangkan Tapi harus dibuat sendiri Saya sangat sayang sama Mama saya Saya kemarin beli es krim Dan ketika Mama ngomong Pengen makan es krim itu Saya harus keluar Saya nunggu dulu sebentar Karena hanya pengen melihat Mama Makan es krim Terus saya bilang Mama Enak Mama cuma gini Bahagia Bahagia Kita buat sendiri kondisinya Nggak usah diperjuangkan Kalau diperjuangkan Capek Nah itu Michael Sudah bisa tuh bilang Yep Generasi clickers Mau makan tinggal klik Mau naik kendaraan tinggal klik Mau nonton cari klik Cari pasangan juga tinggal klik Salah suatu Enrali Kudu kursi roda otomatis Bentar Profesor X Jadi Kita baru ngebahas sedikit Tentang karma ya Saya nggak mau Ngasih tau tentang Panjang lebar dulu Dan lain-lain Kita ngomongin yang bahas dulu Seperti gitu aja Kita akan nanti tau Minggu depan Karma Lebih dalam lagi Jadi Kenapa bisa benar-benar Perbuatan itu Yang tadi saya bilang Kenapa akhirnya menjadi karma Kita harus ngomongin Minggu depan Kayaknya mungkin Kalau sekarang Terlalu semua juga Mabok Apalagi kalau ngomongin Informasi baru Yang belum pernah Didengar Mungkin sebaiknya Dicerna dulu Gitu Nah Berita baiknya adalah Berita baiknya adalah Kalau yang tadi Seperti kayak tadi ya Anda ada Pusing lah Stress lah Karma Soal tentang bahagia Atau segala macam Saya menamakan diri saya Sebagai happiness expert Kenapa happiness expert Karena saya menawarkan Healing Healing ini Saya sudah Lakukan Sebenarnya dari dulu Udah Tapi secara benar-benar Profesional Saya sekarang Memfokuskan diri Baru dua bulan Dari dua bulan ini Sudah banyak testimoni Kalau Anda bisa lihat Di Facebook atau IG saya Banyak sekali testimoni Dari teman-teman Yang melakukan healing ke saya Caranya gimana Caranya cuma gampang Buat aja janji Ke nomor 0856 2196 274 Buat janji Kenapa Karena begitu Anda Buat janji Saya akan menyediakan Waktu saya khusus Untuk mendengarkan Keluhan Anda Dan kita menyelesaikan Masalah Anda Begitu aja Saya gak mau juga Itu admin ya Jadi sekali lagi Saya tekankan Itu admin Kalau mau Kena healing sama saya Tolong jangan nanya Atau tahu Message saya Message saya lagi Terlalu banyak orang yang Berbuat seperti itu Saya juga mabuk Jadi tolong Saya ada bagian-bagiannya Saya sengaja punya admin Ngebayarin admin Hanya untuk begitu Ada satu admin Satu lagi juga Ada teman-teman saya Jadi tolong Ngasih tahunya Agak manis sedikit Silahkan Hanya perlu seperti itu Banyak pertanyaan lagi adalah Berapa 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 Karena sekarang lagi musim Stress Saya gak ngomongin berapa Terserah Saya kalau ngasih lagi Tarif Sebelum covid Kayaknya agak susah Untuk sekarang Jadi saya sekarang itu Lagi mencoba Untuk berbuat Kebaikan Berapa Tergantung dari Anda Anda Rasanya gimana Yang saya boleh ngomong Cuman Hargailah Anda Bukan hargai saya Hargailah Anda Aduh pengen aja Ke kau William Jangan share WA Kesini Berbahaya Oh enggak Itu 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 bantuin Michael Itu bantuin Itu nomor WA Itu yang Yang diituin Oh ini Satu lagi Saya tanya Sifu biar karma kita Bagus di 2024 Kudung ngapain nih Dari sekarang Nah itu yang kadang-kadang Suka orang bingung Karena karma itu Dibilangin Karma bagus Harus ngapain Kalau mau ngapain Yang pertama Kita harus tahu Tujuan kita mau ngapain Misalnya kita mau ngomong Bisnis Bisnisnya mau gimana Punya planning enggak Punya action plan enggak Saya itu Kayak gini aja Catatan lumayan ya Saya tulis sendiri Coret-coret sendiri Dan lain-lain Banyak orang yang kaget Kalau melihat catatan saya Karena catatan saya Sebenarnya rapih banget Dan biasanya Banyak berwarna-warni Seperti kayak gitu Jadi Kalau pengen Karma kita bagus Di 2024 Harus ngapain Harus siapin dari sekarang Berbuat Sesuatu Bekerja Dan bekerja kan Bukan ngomong fisik ya Tapi kita juga Ngomong bekerja Secara pintar Jadi kita harus punya Planning Kita mau ngapain Bahas karmanya Sangat berbeda Jadi nama pengetahuan Betul sekali Bahas karmanya Saya gak mau cuman Ngomongin yang seperti Bahwa kalau ini Melakukan gini Nanti dibalas begini Nanti harus begini Enggak Kedepannya Jen Ini akan dibahas Karmanya Dari tipe karma ya Ke Holistik kita Ke kehidupan kita Jadi Gimana caranya Kita Misalnya punya anak Anaknya Jangan sampai ada Yang Turun temurun Jadi kalau misalnya Saya boleh ngomong Seperti gini Suka ada ngomong Kalau penyakit-penyakit Tentu itu adalah Penyakit turunan Misalnya Diabetes Darah tinggi Dan lain sebagainya Itu sebenarnya bukan Itu bisa disebut karma Gimana caranya Agar kita bisa membuat Itu gak usah turun ke kita Dan juga gak usah turun Ke anak-anak kita Seperti gitu Aduh jadi mahal nih Hargai disini Betul Michael Kayaknya kamu harusnya Lebih tahu Mengenai kayak gini ya Karena kamu kan ikut sama coach Thanks Sifu Sama-sama Senang dapat Berbagi Jadi intinya Karma itu apa? Karma itu Adalah Ujian-ujian yang diberikan oleh Yang diatas Supaya kita itu dapat belajar Menjadi manusia yang lebih baik Itu Jadi dikit-dikit Jangan ngomong karma Apalagi kita gak boleh ngomong ya Kalau misalnya ke orang nih Oh paling sering tuh kan Paling sering banget ke orang Ih gua diginiin ke lu Awas tuh ya Karma lu Karena ketika kita Ada satu kejadian Kita dengan Dengan alasan kita Dia dengan alasan dia Itu bukan Belum tentu karma Misal Misal Nah yang gampang Seorang karyawan Dipecat Bosnya ngomong apa? Pusing Diajarin dengan lurut-urut Disuruh gak bisa-bisa Disuruh A buat B Nge-Y lagi Mabok gua Pegawai ngomongnya apa? Gua itu kerja Orang lain jam lima pulang Gua sampai jam delapan Orang lain libur Gua enggak Gua gak minta lembur Gak minta apa Dia minta apa Gua kerjain Salah siapa? Jadi kita gak bisa ngomong Ada satu kejadian Terus ada satu kejadian Gara-gara satu orang Cerai lah Sudah gitu Ngejelek-jelekkan Tuh enggak Itu karena ada satu kejadian Yang mana Sudut pandang kita doang Kita berpikirnya Jadi kita gak boleh ngomong Karma lu Jangan Jangan Nanti yang kita ngomongin Kayak gitu Itu yang akan Ngebalik ke kita Karena kita suka menyumpahi orang Jadi kita akan disumpahi orang Jadi itu gak boleh Gak boleh Ya sudah saja Gitu Oh keren Gak sabar Dengan penguasa Terima kasih banyak Ketemu lagi Tiap Kamis malam Jam 6.30 Nah kalau ada yang Pengen ngobrol Ini sama saya Pengen ngobrol Privat Juga gak ada masalah Tolong buat janji Karena kebetulan Sorry nih kebetulan Saya jadi gak enak hati nih Michael waktu kemarin Datang ke sini Saya gak tau apa Maka masih di Bandung atau enggak Saya kesana sini Sana sini Karena saya mengerjakan Beberapa proyek Tolong Janjian Nanti udah gitu Telepon Bukannya sombong Bukan Kebetulan aja Saya lagi 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 kesana kemarin Jadi ya Begitulah Can't wait Next Karma Teaching Thank you so much Karma anti miskin Gak apa-apa ya kok Oh gak apa-apa Karma anti miskin Kita memang harus buat Karena karma itu kan bertujuan Supaya kita lebih baik Jadi sebenarnya Salah satu tujuan dari karma itu kan Bukannya miskin Harusnya kita bahagia Oh bagus Masih di Bandung Coba nanti Kita make time ya Make time Aduh sorry banget Michael Sorry banget Sorry banget Gua gak enak hati Karena karma yang saya pelajari Gak bisa diturunkan ke anak Ilmu baru lagi nih Ada tiga tipe karma Salah satunya adalah yang diturunkan Jadi Minggu depan Saya masih belum masuk Ke tipe karma Saya masih akan membahas ini lebih dalam lagi Baru udah gitu Sekarang minggu kedua Minggu ketiga Pembahasan lebih dalam Minggu 4 5 6 Itu mengenai tipe-tipe karma Itu akan sangat-sangat Menyenangkan sekali Salah satunya adalah Renkarnasi Kayaknya kalau udah ngomong Karma Renkarnasi Wah Pass life Wah Menyenangkan Ya Begitu Terima kasih Apakah ada pertanyaan lagi Kalau ada pertanyaan Saya akan bahas Menjawab pertanyaan Tidak kerasa Udah sejam Kalau ada yang merasa susah Dan pengen tahu Masalah Silahkan Oke Ini Bro Bayu Ada yang mau ditanyakan Kalau enggak Misalnya ini Mau Mau ngobrol disini Saya panggil Setiap hari Apa siaran langsung Jadi Setiap hari Kamis malam Sorry ya Sekarang Panggil nama aja Karena suka Ini Bu Teresya Setiap Kamis malam Saya akan Membicarakan Dalam bahasa Indonesia Setiap Senin malam Saya akan membicarakan Dengan bahasa Inggris Gitu Ketuk Bulur Bulur Oke Ya terima kasih banyak Saya Saya ngajak Ini untuk Untuk Ngomong disini Tapi juga Enggak 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 Disini Nanti kita Bisa Tanyakan Bagaimana Cara kita Mengurangi Menjudge diri sendiri Dan orang lain Itu sepertinya juga Akan dibahas Nanti Di minggu depan Ya Begitu Sekarang Kayaknya Untuk Untuk Luarnya aja Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Juga dimengerti Menjadi Suatu Pemahaman yang baru Terima kasih banyak Tuhan memberkati lagi Kalau begitu Saya sudahi saja Terima kasih semuanya Saya Tunggu kalian Kembali Di minggu depan Kamis malam Jam 6.30 Ya Sampai ketemu lagi Terima kasih Bye-bye